Intro Sejahtera buat kita semuanya Pada kesempatan hari ini Kita lanjutkan pembelajaran biologi Yaitu organ tumbuhan yang pertama Namun sebelum kita mempelajari tentang organ tumbuhan Ada beberapa jaringan permanen yang belum kita singgung Dimana jaringan permanen itu Yang pertama ada jaringan epidemis Jaringan Parangkim Yang ketiga jaringan penguat atau penyokong Dan untuk pada hari ini Kita mengulas jaringan yang keempat Adalah jaringan pengangkut Atau dengan pasikulat Jaringan ini berupa Yaitu silam Silam hal yang perlu kita catat Dia adalah sel-sel mati Dinding tebal Dan mengandung lignin Lignin ini merupakan jat kayu Yang memiliki tekstur yang keras Silam berperan mengangkut air dan karam mineral Dari akar ke daun Untuk memenuhi kebutuhan dalam proses potosintesa di daun Ada pun komponen pembentuk silam Yaitu Unsur tracheal yang antara lain Berupa tracheid dan trachea Dimana dua istilah ini memiliki perbedaan Tracheid berupa sel yang panjang Dan ujungnya meruncing Sedangkan trachea adalah Deretan sel tersusun memanjang Yang ujungnya selnya berlubang Komponen silam berikutnya adalah Serat silam Berupa sel panjang dan berlingin Lalu parentin silam Berupa silam yang selnya masih hidup Kembali tempat penyimpanan jadangan makanan Nah sekarang perhatikanlah gambar Sel trachea dan sel tracheid Dimana sel trachea Bentuknya mirip seperti tabung Lalu sel tracheid Nampak ujung selnya yang meruncing dan memanjang Yang B atau jaringan pengangkut kedua Setelah silam adalah kloem Kloem ini tersusun sel-sel hidup Bahkan ada juga sel-sel mati Kloem berperan untuk mengangkut hasil fotosintesa Dari daun Ada pun komponen pada kloem Yaitu Unsur tapis Berupa sel panjang Yang ujungnya Saling berlekatan Sel pengiring Yang berperan sebagai transit makanan Dari pembulu tapis Atau pembulu ploem Terat ploem berupa penyimpan cadangan makanan Parenkim ploem berperan penyimpan jad tepung Lemak dan jad organik lainnya Terdapat sel albumin Namun khusus pada gimnas permain Seperti sel pengiring Nah perhatikanlah gambar dari pembulu angkut Inilah merupakan gambar dari silam dan ploem Lalu jika kita perbesar Inilah deretan dari silam Yang arah panahnya menunjukkan mengangkut air dan mineral Dari akar ke daun Sedangkan di sebelahnya terdapat ploem Yang arah panahnya Dari atas ke bawah Atau ke seluruh tubuh tanaman Terlihat bahwa sel-sel ploem Pada ujung selnya Mirip seperti tapis atau ayam Maka ploem ini disebut juga dengan Jaringan ayam Atau jaringan tapis Nah sementara di sebelahnya Menunjukkan gambar ploem juga Lalu ada berupa sel pengiring Yang berperan sebagai transit Hasil fotosintesa melalui ploem Akan dikirimkan ke sel-sel berikutnya Akhirnya Jad-jad makanan tersebut Bisa menyebar ke seluruh tubuh tanaman Jaringan permanen yang kelima Adalah jaringan sekretori Atau kumpulan sel Yang menghasilkan suatu jad Terdiri dari A Ada saluran geta Dimana saluran geta ini Berisi cairan lateks Yang berwarna-warni Contohnya karet Berwarna putih Lalu ada ganja Yang mengeluarkan warna kuning ke coklatan Lalu yang B Sel-sel resin Berupa cairan yang mengandung resin Damar Dan minyak etheris Contohnya pinus Dan eukaliptus Yang C Sel-sel penyama Yaitu sel yang menghasilkan jad penyama Atau pewarna Contoh Pinang Gambir Dan ketapang Lalu yang D Ada sel-sel mirosin Sel-sel ini berbentuk seperti Bulu Berisi protein mirosin Berisi protein mirosin Contohnya Lobang Dan Kubis Setelah kita mempelajari Bagaimana jaringan permanen Pada tumbuhan Lalu kita lanjutkan Organ pada tumbuhan Ada pun organ-organ pada tumbuhan Antara lain Satu akar Akar Ada akar primer Akar primer ini adalah Akar yang tumbuh Dari sejak embryo Sampai tumbuhan tersebut mati Akar primer ini berperan Sebagai penegak tubuh Dan berperan Menyerap air Dan mineral Ada akar liar Akar liar ini adalah Akar yang muncul dari mata Daun Dan jaringan lainnya Yang berfungsi Menyerap air Dan mineral Akar terdiri atas Yang pertama Tudung akar Yaitu Terdapat pada Paling ujung akar Yang berperan Melindungi Promeristem Dan membantu Penetrasi akar Kemudian yang B Atau epidermis Perjaringan permanen Yang terletak Di paling luar Yang terdiri dari Sel berdinding tipis Dan tidak mengandung Kutikulang Epidermis pada akar Berperan Membentuk akar Yang berguna Memperluas Bidang penyerapan Yang C adalah Konteks Berupa Kumpulan sel Yang terdiri dari Sel-sel Parenkim Dan mampu Berdipersiasi Ke arah luar Yaitu Membentuk Exodermis Yang mengandung Jansu berin Sedangkan Ke arah dalam Berdipersiasi Membentuk Jaringan Endodermis Yang keempat Adalah Endodermis Terdiri dari Satu lapisel Yang dinding selnya Menebal Membentuk Titik-titik Atau dikenal Dengan Pita Kaspari Oleh adanya Jatsuberin Kutin Lignin Selulosa Di antara Sel yang Tidak menebal Itulah Yang disebut Dengan Sel penerus Yang berperan Meneruskan air Sedangkan Endodermis Yang mengandung Jatsuberin Kutin Lignin Selulosa Adalah Endodermis Yang tidak Mampu Ditembus Oleh air Makanya Endodermis Pada Akar Berperan Mengatur Lalu Lintas air Nah Perhatikan Gambar Inilah Gambar Penampang Akar Dimana Jika kita Perhatikan Jaringan Endodermis Yang berupa Terdiri dari Selapisel Terlihat Disitu Adalah Pita Kaspari Yang Mengandung Subirin Kutin Lignin Dan Selulosa Adalah Wilayah Yang Tidak Dapat Ditembus Oleh Air Makanya Dibutuhkan Berupa Sel Menerus Yaitu Sel Yang Tidak Mengandung Jatsuberin Yang Kelima Adalah Steli Atau Silinder Pusat Steli Ini Merupakan Bagian Tengah Akar Dan Sebelah Dalam Endodermis Yang Tersusun Atas A Perisikel Dimana Perisikel Ini Berfungsi Membentuk Cabang Akar Atau Dikenal Dengan Akar Lateral Yang B Adalah Berkas Pembulu Yang Terdiri Dari Silem Dan Poem Tersusun Secara Berselang Seling Membentuk Jari-Jari Yang C Adalah Paling Terdiri 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 Silem Dan Poem Nah Perhatikan Pada Gambar Inilah Merupakan Gambar Berampang Melintang Akar Dimana Ada Akar Dikotil Dan Akar Monokotil Jika Kita Perhatikan Akar Dikotil Dan Akar Monokotil Tampak Ada Perbedaan Susunan Silem Dan Poem Walaupun Kedua Tumbuhan Ini Memiliki Tipe Pembulu Angkut Jenis Radial Yang Artinya Silem Dan Poem Berselang Seling Membentuk Jari-Jari Yang Kedua Adalah Batang Batang Adalah Bagian Tubuh Tumbuhan Yang Berada Di Atas Perbuka Tanah Yang Berperan Sebagai Penopang Daun Bunga Dan Buang Batang Ini Juga Berperan Sebagai Jembatan Untuk Mengalirkan Air Dan Mineral Ke Daun Batang Ini Juga Sebagai Tempat Munculnya Daun Atau Dikenal Dengan Terbentuk Bungu Atau Nodus Batang Ini Bersifat Sama Dengan Akar Yaitu Mengandung Perisigal Yang Membentuk Akar Batang Bisa Menghasilkan Akar Tidak Dikenal Dengan Akar Lian Batang Tersusun Atas Jaringan Epidermis Yang Juga Sama Selapis Sel Yang Sifatnya Tersusun Rapat Dan Epidermis Ini Memiliki Dinding Sel Menebal Yang Mengandung Jat Gitin Sehingga Epidermis Pada Batang Mampu Mencegah Penguapan Yang Terlalu Tinggi Epidermis Mampu Mengalami Modifikasi Dengan Membentuk Lentisel Yaitu Tempat Masuk Keluarnya Oksigen Maupun C2 Dan Juga Mengalami Modifikasi Membentuk Trikoma Sel Silika Dan Gabus Jaringan Jaringan Berikutnya Adalah Cortex Yaitu Jaringan Yang Berada Di Bawah Epidermis Tersusun Atas Parenkim Dan Jaringan Penguat Pada Cortex Juga Mengandung Floeterma Yang Tepatnya Di Bagian Dalam Berisi Jat Tepung Berupa Hasil Fotosintesa Atau Dikenal Dengan Mengandung Jat Amilum Yang C Adalah Stile Atau Sedindar Pusat Dimana Stile Ini Terdapat Di Sebelah Dalam Endodermis Yang Terdiri Dari Pericampium Atau Pericycle Lalu Mengandung Parenkim Berkas Pengangkut M10 Atau Dikenal Dengan Bit Sekarang Perhatikalah Penampang Batang Monokotil Dan Penampang Batang Dikotil Sekilas Sama Namun Jika Kita Ternyata Monokotil Memiliki Berkas Pengangkut Yang Sifatnya Menyebar Sedangkan Tumbuhan Mikotil Pembulangkutnya Tersusun Secara Teratur Nah Inilah Yang Menjadi Materi Pelajaran Kita Yaitu Mengenai Angkar Dan Batang Semoga Materi Ini Bisa Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Terima Terima